Trans Papua itu sangat nyata. Di episode ini kita akan menyusuri Trans Papua Pegunungan yang jalannya dan pemandangan tidak kalah indah dengan luar negeri. Kita akan start dari kota Wamena menuju ke kota Tium, Lani Jaya sejauh 250 km dan pastinya dengan puluh asfal dan pemandangan yang sangat keren. Ini kita lagi persiapan ke mana? Ke Lani ya, Lani Jaya Tium. Semua pasukan-pasukan yang lain. Dan teman masih sehat, masih semangat selagi kita masih kawan tamu dari luar meskipun ada masalah jalan tapi perlu merangkulungan semangat. Jadi pagi ini kita akan ke Lani Jaya. Sekarang bala-bala. Terus ada teman-teman yang baru-baru tombol mobil. Terus akan yang di depan ikan-teman terkeluar. Penjalan saatnya jaga jarak jam waktu minggu. Terus yang bonceng dua nanti tetapi setengah malam, rasakan dingin di Lani Jaya. Jampai lebih dingin di Lani Jaya, kan. Bukan di luar, kita menyesuaikan. Jangan kita menyesuaikan, karena jalan pelan. Dan kalau pelan, kita juga pelan. Masakan ikut agak cepat. Jadi kalau capek, saya rasa lebih capek di Pura Wamena. Kalau Lani Jaya, suamah. Jalan dulu. Aspal suamah. Paling medan ke Mamramu Tengah saja yang nanti itu jalan hati-hati. Pagi Bapak, hari ini kami akan memulai perjalanan kami lagi menuju Lani Jaya. Kami akan sertai, lindungi kami, supaya tiba di hal yang sama. Terima kasih, Tuhan. Perjalanan kita ini diawali dari kota Wamena untuk menuju ke kota Tium, Lani Jaya sepanjang 250 km. Dan kita didampingi oleh Miki dari kota Jaya, Bura. Bagi isi bensin. Jadi bensin ketengan di sini itu banyak sekali. Satu liternya 20 ribu. Di mana-mana ada. Di Wamena. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang pukul 12.30. Sekarang kita lagi di Kolawa. Lani Jaya. Kita akan menuju ke Tium ya. Tium. Nah ini kita lagi menunggu kawan-kawan. Dek. Lagi bagi-bagi permain di Kolawa. Dan semua sudah terkumpul. Kita pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Tium, Lani Jaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 naik saya tentang Papua itu aman gak Papua itu kalau di Jayapura, Marauke Sorong itu aman tapi kalau di Papua Pegunungan lebih bagus koordinasi dengan baiknya setempat ya kalau bisa ditemani sebenarnya di Papua Pegunungan itu situasi cepat kali untuk memanas ya masih banyak perang antar suku oke, kita makan di warung Sih dan ini perkampungan yang kita lewati perkampungan Pium ya atau Lonijaya ini banyak warung-warung makan yang lagi tutup mungkin ini pasti hari minggu ya tapi kita akan cari lagi soalnya kita udah lapar dan sama sekali belum makan selamat menikmati di Tium ini juga ada banter udara ya itu banter udaranya terima kasih telah menikmati 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 L nacional terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati ke Wamena lagi. Suasana sudah mulai jeringis ya dan juga di Lali Jaya tidak ada penginapan cuma ada rumah warga saja. Kita balik lagi ke Wamena dan besoknya kita akan menuju ke tol di Karang. Ini sekarang hujan makin lebat. Makin lebat dan dingin macam air es di sini. Jadi depan saya pakai jas hujan dulu. Jadi sekarang saya kandung di samping.